Hai cofren, kali ini ada sebuah persegi EF-GH dengan panjang sisi 56 cm. Lalu ada titik A berada di tengah-tengah sisi EF, titik B berada di tengah FG, titik C di tengah sisi GH. Ini A di tengah EF, B di tengah FG, C di tengah GH, dan D di tengah EH. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, A, B, C, dan D itu kan dia di tengah masing-masing sisi. Nah, berarti karena terletak di tengah-tengah, titik A sampai titik D tersebut akan membagi masing-masing sisi menjadi dua bagian yang sama besar nih cofren. Nah, selanjutnya kita perhatikan ada garis AC nih. Di mana garis AC kalau kita perhatikan dia membagi dua nih cofren, dia membagi dua bagian sama besar juga nih. Ya, karena tadi A dan C membagi sisi sama panjang. Nah, maka kalau A dan C dihubungkan akan membagi si bangun ini menjadi dua bagian sama besar. Kemudian, B dan D juga bisa kita hubungkan nih cofren sebagai garis bantu. Di mana B dan D kita hubungkan menjadi garis BD, di mana garis BD juga membagi dua bagian. Ya, membagi jadi dua bagian sama besar pula nih BD-nya, karena tadi B dan D itu tadi di tengah-tengah masing-masing sisi tadi ya, sesuai dengan soal. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau kita perhatikan dengan seksama, AC dan BD akan membagi si bangun pada soal ini menjadi empat bagian yang sama besar nih cofren, yaitu di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini. Nah, kalau sebenarnya kita perhatikan dengan seksama, kita ambil satu bagian ya, kita bisa ambil satu bagian karena ini kan ada empat bagian yang besarnya sama kan. Nah, untuk salah satu bagian kita bisa perhatikan nih cofren, bahwa ada arsiran sini. Kalau kita perhatikan dengan seksama, arsiran di bagian sini itu akan sama saja dengan arsiran yang di bagian sini cofren. Maka karena luasnya sama, ya, arsiran di sini dengan area yang di sini, kita bisa pindahkan arsirannya nanti ke bagian sini. Jadi yang di dalam ini bisa kita pindahkan ke luar sini. Begitu halnya untuk bagian-bagian yang lainnya. Di bagian sini kita pindahkan ke sini, di bagian sini kita pindahkan ke sini, lalu di bagian sini kita pindahkan ke sini, kok, friend, ya. Karena sama, jadi bisa diperlakukan sama karena bagian yang terbagi ini memiliki besar yang sama, kan, luasnya yang sama. Nah, berarti sekarang kita bisa perhatikan bahwa arsirannya kita bisa pindahkan sehingga menjadi sebagai berikut. Arsirannya bisa terlihat di bagian yang warna biru ini. Kemudian kita bisa gambarkan kembali, biar lebih gampang aja liatnya, akan menjadi sebagai pintar. Gambarnya akan menjadi sebagai berikut, nih, kok, friend. Nah, sekarang kita perhatikan bangunnya akan menjadi seperti ini. Arsirannya warna biru ini, dan kalau kita perhatikan, ini adalah bangun gabungan, ya, bangun datar gabungan antara pintar persegi dan lingkaran yang di dalam persegi ini adalah suatu lingkaran. Ya, di mana persegi itu sendiri tentu saja memiliki sisi atau bisa dimisalkan sebagai S kecil, ya, dari sini sampai sini, ya, tentunya. Lalu lingkaran yang di sini, AC dan BD-nya, kalau kita perhatikan dengan seksama, pada lingkaran ini adalah betul. Kalau kita perhatikan, AC dan BD akan menjadi D, di mana D itu sendiri adalah pintar, D itu adalah diameter. Nah, ya, jadi, BD dan AC adalah diameter dari lingkaran pada gambar, nih, yang ada di dalam perseginya. Nah, kalau kita perhatikan, panjang sisi persegi dengan diameter lingkarannya ini sama, nih, kok, friend. Kalau kita perhatikan, panjangnya sama, ya, maka kita dapat simpulkan, nih, panjang sisinya kan berarti 56 cm, maka nilai S-nya 56 cm. Dan tadi kalau kita perhatikan dengan seksama di gambar, bahwa diameternya memiliki panjang yang sama dengan panjang sisi persegi. Maka, nilai dari D atau diameternya juga 56 cm, karena tadi, ya, sama dengan panjang dari sisi perseginya, ya. Nah, sekarang, yuk kita lanjutkan soal ini sama-sama. Nah, sekarang, berarti kita bisa mencari untuk luas persegi dan untuk luas lingkarannya. Nah, kita tahu bahwa luas persegi itu rumusnya adalah, pintar luas persegi, rumusnya adalah S kali S. Lihat, tadi S itu adalah sisinya. Sekarang kita tinggal masukkan nilai dari S-nya yang sudah diketahui, yaitu pintar 56 kali 56, kan, jadinya. Karena S-nya atau sisinya 56 cm. Kita cari hasilnya. 56 kali 56, di mana? 56 kali 6 dulu, ya, di mana? 6 kali 6, 36, satuannya 6, lalu puluhannya 3 simpan. Selanjutnya, 5 kali 6 itu 30, tambah 3, jadinya 33. Maka didapatkan 336. Kemudian, 56 kali 5, di mana 6 kali 5 itu 30, tapi tulis satuannya saja itu 0, lalu puluhannya 2, kita simpan, ya. 3, maaf ya, bukan 2, ya. 6 kali 5, 30, puluhannya 3 simpan. Selanjutnya, 5 kali 5 itu 25, tambah 3, jadinya 28, maka jadinya pintar 280. Kita jumlahkan seperti biasa, di sini 6-nya langsung turun, 3 tambah 03, 3 tambah 8, 11, satuannya saja yang ditulis, yaitu 1, lalu puluhannya 1 kita simpan. Selanjutnya, 1 tambah 2 adalah 3. Hasilnya, 3136, atau lebih tepatnya, pintar 3136. Maka dapat kita simpulkan bahwa luas perseginya itu adalah 3136 cm persegi. Kemudian, untuk luas dari lingkarannya, itu rumusnya adalah pintar. Luas lingkarannya ini, kita gunakan rumus luas yang apabila diketahui diameternya, yaitu 1 per 4 kali pi kali d kuadrat. Di mana D itu tadi adalah diameter, dan nilai dari pi ini sendiri adalah 3,14 atau 22 per 7. Di mana 3,14 digunakan apabila nilai dari D-nya tidak dapat dibagi habis oleh 7. Sedangkan 22 per 7 digunakan apabila nilai dari D-nya dapat dibagi habis oleh 7. Tadi kita perhatikan bahwa nilai dari D atau diameternya 56 cm, di mana 56 dapat dibagi habis oleh 7. Maka kita ambil pi-nya yang 22 per 7. Kita masukkan sebagai berikut, menjadi 1 per 4 kali 22 per 7 kali 56 kuadrat. Nah, kita tahu bahwa kuadrat adalah perkalian suatu bilangan, dengan bilangan yang sama sebanyak 1 kali. Maka 56 kuadrat dapat kita buat menjadi 56, dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 1 kali. Maka jadilah 56 kali 56, ya pintar. Sekarang kita perhatikan ada 4 dan 56, di mana 56 dan 4 sama-sama dapat dibagi oleh? Pintar sama-sama dapat dibagi oleh 4, di mana 4 bagi 4 adalah 1, serta 56 bagi 4 berapa? Pintar 5 bagi 4 itu 1 sisa 1, sisanya menjadi puluhannya dari 6, di mana menjadi 16 dibagi dengan 4 itu adalah 4. Maka 56 bagi 4 adalah 14. Kemudian ada 7 dengan 56, di mana? Pintar di mana 7 dengan 56 sama-sama dapat dibagi oleh 7, dengan 7 bagi 7 adalah 1, serta 56 bagi 7 adalah 8. Maka hasilnya menjadi 1 persatu itu 1, kali 22 persatu menjadi 22, lalu dikalikan dengan 14, dikalikan dengan 8. Maka operasinya menjadi pintar, 1 kali 22, kali 14, kali 8. Nah sekarang, kita tinggal operasikan saja dari kiri ke kanan karena ini sama-sama perkalian. Berarti yang paling kiri adalah 1 kali 22, di mana? 22, maksudnya 1 dikali 22 itu tetap 22, karena suatu bilangan tidak akan berubah kalau dikalikan dengan 1. Nah maka operasi selanjutnya menjadi 22 kali 14 kali 8, di mana? Yang paling kiri adalah 22 kali 14 untuk saat ini, di mana 22 kali 14 tinggal digunakan perkalian bersusun seperti cara yang digunakan untuk luas persegi tadi, di mana rumusnya, ya sama seperti luas persegi tadi ya perkalian bersusunnya, di mana 22 kali 14 itu hasilnya adalah pinter 308. Lalu dikalikan dengan 8, di mana 308, dikalikan dengan 8, menggunakan perkalian bersusun itu adalah pinter 2464. Dan satuannya adalah tentu saja cm persegi ya. Nah sekarang kita sudah dapatkan di kofren luas persegi dan luas lingkarannya. Yuk kita lanjutkan soal ini. Nah selanjutnya, untuk mencari luas dari daerah yang diarsir ini, sebenarnya kalau kita perhatikan gambar dengan seksama, caranya adalah, pinter caranya adalah kita tinggal mencari selisih antara luas dari persegi dengan luas dari lingkarannya. Ya, dan kita perlu tahu bahwa selisih itu nilai yang lebih besar kurang nilai yang lebih kecil. Maka, untuk luas yang diarsir berarti selisih antara luas persegi dan lingkaran di mana rumusnya menjadi luas persegi kurang luas lingkaran. Karena luas persegi memiliki nilai yang lebih besar yaitu 3136 cm persegi dibandingkan luas lingkaran yang nilainya adalah 2464 cm persegi ya. Nah sekarang kita cari, 3136 dikurangkan dengan 2464. Kita kurangkan sama-sama ya, di mana 6 kurang 4 itu adalah 2. Lalu 3 kurang 6 nggak bisa, maka kita mesti pinjam dari angka 1 yang di bagian sini. Di mana satunya berkurang 1 menjadi 0, lalu satunya menjadi puluhan dari 3 tadi ya, yang di bagian 3 kurang 6. Ya, menjadi 3-nya itu dapat angka 1 pinjeman, satunya menjadi puluhan, maka 3-nya menjadi 13, kita kurangkan dengan 6, hasilnya adalah 7. Kemudian, selanjutnya ada 0 kurang 4, di mana 0 kurang 4 tidak bisa, maka kita mesti pinjam ke 3 kurang 2, 3-nya berkurang 1 menjadi 2, karena satunya dipinjam buat si angka 0 tadi ya, di bagian 0 kurang 4 tadi. 3 kurang 1 adalah 2, nah satunya menjadi puluhan dari 0 menjadi 10. 10 kurang 4 adalah 6, lalu 2 kurang 2 adalah 0, maka dapat kita simpulkan bahwa 3136 dikurangi dengan 2464 adalah 672. Jadi luas yang diarsir adalah, betul, pinter, 672, dan satuannya tentu saja dalam cm persegi. Wah, dengan demikian ternyata soal kita sudah selesai nih kok friend, dengan jawabannya 672 cm persegi yang ada di opsi yang B. Oke kok friend, kalau begitu tetap semangat belajarnya supaya makin pinter dan jadi juara kelas. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.